Intro Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sorong Selatan Samsudin Anggi Luli dan Alfon Sesa atau pasangan Samson Kian Gencar menerapkan strategi demi meraup dukungan masyarakat Kali ini Samson kembali melakukan lawatan ke Kampung Wersar dan Kampung Tapiri Sorong Selatan Sabtu 3 September 2020 Calon bupati nomor urut 1 Samsudin Anggi Luli Dalam orasinya mengungkapkan lawatan yang dilakukan bersama pasangannya ke kedua kampung tersebut Bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa pasangan Samson Siap untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan Di segala bidang kehidupan dan bukan sekadar umbar janji Samson Samsudin dan Alfon Kami datang bukan mau janji-janji kepada Bapak Ibu dan baga masyarakat Tapi kami mau datang untuk pembangunan justru kebangunan di Kabupaten Sorong Selatan Yang kami sudah membangun sama Samsudin dan Martinus Sama juga bisa Samsudin dan Alfon Bapak Ibu yang saya hormati Penyelenggaran pemerintahan ini sayang Kami sudah laksanakan selama 3 tahun Kalau ada yang bilang 5 tahun Ini orang ini harus sekolah dulu Harus sekolah Kalau sekolah itu berarti dia pasti sekolah dari Kelas 1 sampai kelas 6 Kelas 6 masuk ke SMP kelas 3 Masuk ke SMA kelas 3 Masuk kuliah lagi mau dia sekolah Tapi kalau dia bilang 5 tahun Minta maaf Kita baru membangun Kabupaten Sorong Selatan ini baru 3 tahun Kita mulai dari tahun 2017 2018 2019 Ini yang kami sudah membangun Kami memang lumih Masih banyak yang perlu kami perbuat untuk masalah yang selupakan Tapi kita harus melakui Bahwa 3 tahun kami juga sudah membangun di segala bidang Di bidang infrastruktur jalan kami juga sudah bangun Saya bilang kami tidak bangun Kalau cuma jalan dia lomba-lomba sedikit itu masalah biasa Di bidang telekomunikasi kita juga sudah bangun Kita di seluruh kampung-kampung yang ada di wilayah Selatan ini Sekarang ini sudah bisa pakai HP Dan juga bisa juga pakai WA Kita bisa bangun yang munggu dari Jakarta atau dimana kita bisa Ini juga kita sudah membangun Ada orang yang bilang Nah itu dari pusat Dari pusat kalau kita tidak meminta Kita akan ada pusat yang membangun Oleh karena itu apa itu Di bidang kesehatan Kita juga sudah membangun Bagaimana berdekatan pelayanan kesana kepada masyarakat Kita bangun pustu-pustu di kampung-kampung Kita siapkan dokter-dokter semua ada di kampung Bagaimana bidang kesehatan ini bisa berjalan dengan baik di masyarakat Dan 2020 ini Kita sudah bangun rumah-dua rumah sakit yang representatif Rumah sakit yang dua tingkat yang kita akan bangun Kemarin tahun 2019 Kita sudah bangun di Di Nuswaren Tahun 2020 Ini kita ada bangun di wilayah Imeko Itu di wilayah Kais Dan nanti ke depannya lagi Semua 15 kesehatan kita akan bangun rumah sakit-rumah sakit yang representatif Sehingga pelayanan masyarakat ini bisa berjalan dengan Indonesia Selama tiga tahun Kami memang mulai banyak yang kami belum buat Tetapi tiga tahun kita harus mengakui bahwa Di segala bidang kesehatan, pendidikan, insya-syaat, dan lain sebagainya Kami juga sudah berbangun Tapi baru sedikit Tahun 2020 Seluruh Indonesia mengalami hal yang sama Kita mengalami apa itu Corona Kita punya anggaran Kita punya program-program kelihatan Semua dipangkas Untuk digabalikan kepada negara Kemudian kita juga buat Untuk kita punya dana pengamanan Covid Sebesar Rp. 21 miliar Untuk kita menjaga-jaga Di Kabupaten Sulawaselatan Oleh karena itu Di 2020 Kita punya program-program Hanya sedikit saja Bapak Ibu bisa nanti-benih Nanti di tahun 2021 Nanti 5 tahun adalah tahun nanggara 2015 2.021 Baru saya sudah membangun 5 tahun Dan karena itu Bapak Ibu Berikan kepercayaan kepada Samsun Bersama Samsun Kita akan membangun Kita akan melancarkan kebangunan 5 tahun lalu depan Sementara itu Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Alfonsesa mengungkapkan Pilihan yang dijatuhkan Samsun Atas dirinya Merupakan pilihan yang rasional Dan representatif Kalau hari ini saya dikiri oleh Bapak Ibu Sampusuddin Saya mau bilang bagaimana Orang-orang kelihatan ini Kami semua punya kerian Yang manju Bupati ini semua Jago Jago di bidangnya masing-masing Kalau saya Saya menjadi pemerintahan Saya akan jadi pemerintahan ini Dari masa ke pemerintahan Masa bisa jadi Bupati Dan hari ini Masa masih pengajar Tapi karena saya tidak berhenti Sebab saya masih ada Di 2032 Bersama saya bersin Jadi pulang negeri Tapi karena pilihan Kampung Kalangan Menjaginya yang terutama Bagi saya Dari Mai Setiap pulang Karena saya sudah Dimana-mana Yang berikut Ada disini juga namanya Seseorang yang besar disini Itu juga Pernah di Bupati Artinya orang Tih Siapa tau Yang ketiga Orang Tih Ketiga yang pernah di Bupati Itu saya ini Amin Lakukan Saya sedang datang disini Karena saya punya Perempuan yang berikut saya Kami telah mempersembahkan dia Di kampung ini Amin 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 Saya mau kesehatan Saya bangga Karena saya punya Anak-anak yang Saya kuadil Yang tersebut Terlalu orang Mulai yang Ketiga yang Ketiga yang Saya bukan Saya bukan Amin 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 Saya tidak berhenti Tih 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 Bukan orang disini, saya akan bikin kacau saya Saya bukan bikin kacau pak, saya anak disini pak Saya dulu mahasiswa, saya datang disini, saya sama di perempuan ini Kalian yang berpengdronik gitu, datang disini Jadi saya bukan orang kedatang, saya orang asli disini Yang berikutnya saya mau kasih apa, pakai ibu dan sekalian Bapak semestinya, saya ini menurut saya sangat-sangat nasionalis Harus bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Menangat, kita berpengdronik sama-sama anak populer Lalu yang berikutnya, ini muslim ini Lalu, kita mau beritahu bahwa perbedaan itu, dimana-mana itu ada Tapi sebenarnya itu potensi dan kekuatan besar kita di kabupaten ini Untuk bangun kabupaten ini Lanjut! Dari Sorong Selatan, Tim Liputan Baleo TV melaporkan Dari Sorong Selatan Baleo TV melaporkan Dari Sorong Selatan, Tim Liputan Baleo TV melaporkan Dari Sorong Selatan Baleo TV melaporkan